Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pisces, ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di bulan Juli tahun 2023 ini Nah seperti apa kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di bulan Juli tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Pisces Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung inilah kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman Pisces di bulan Juli tahun 2023 ini Di poin yang pertama kabar baiknya adalah Bagi teman-teman Pisces di bulan Juli tahun 2023 ini Kamu terus melangkah ya Kamu tidak terlalu peduli dengan omongan orang yang ada di sekitar kamu Karena apa kamu juga posisinya sudah cukup baik Di bulan Juli tahun 2023 ini tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang lain Tidak mudah terpengaruh dengan pencapaian orang lain Karena apa kamu juga saat ini pada bulan Juli tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu sangat bisa fokus dengan apapun yang ada Sangat bisa fokus dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Walaupun ya ada beberapa fitnah yang kamu terima Ada beberapa omongan-omongan negatif orang yang akan kamu dengarkan Tetapi ya bagi Pisces di bulan Juli tahun 2023 ini Kamu sudah tidak lagi terpengaruh dengan apapun yang ada Dengan apapun yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces pun Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Harus selalu bisa untuk mensyukuri dengan hal-hal yang baik Mensyukuri dengan hal-hal yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya kamu pun juga sadar Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga di bulan Juli tahun 2023 ini Masih merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang mungkin masih bermasalah ya Dalam usaha dan juga pekerjaan Tetapi kamu pun juga punya tujuan yang jelas Sehingga di bulan Juli tahun 2023 ini Kamu sadar nih ada beberapa masalah-masalah yang timbul Ada beberapa masalah yang terjadi Tetapi kamu juga tidak menyalahkan keadaan Atas kesulitan-kesulitan yang kamu alami Nah ini cukup bagus ya poin pentingnya disitu Tidak menyalahkan keadaan Atas kesulitan yang kamu alami Ini akan memberikan kemudahan Yang nantinya akan bisa menjadi kabar baik Di bulan Juli tahun 2023 ini Jadi ya walaupun pelan ya Jalannya pelan Tapi yang jelas Ada kemampuan yang bagus Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Ada perkara-perkara yang ada Ada perkara-perkara yang terjadi Yang tentunya bisa kamu terima Dan juga bisa kamu lepaskan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya harus selalu bisa untuk bersyukur Bersyukur Dan terus bersyukur Dengan hal yang positif yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah Tapi dengan situasi saat ini Kabar baik ya Kamu mampu Untuk menyelesaikan masalah yang ada Dengan sangat luar biasa Dan kamu tahu Cara bagaimana di bulan Juli Tahun 2023 ini Untuk memaksimalkan waktu Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya pada situasi bulan Juli Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kau bisa untuk memaksimalkan waktu Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya terus bersyukur Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kau bisa memiliki waktu yang cukup Untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi Dalam kehidupan kamu Dan kemudian secara kondisi keuangan Kabar baiknya adalah Di bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Pisces Kamu akan mendapatkan rezeki yang cukup banyak ya Akan mendapatkan beberapa Kelimpahan-kelimpahan rezeki yang baik Terutama di dalam posisi finansial kamu Karena apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces sendiri Pada posisi di bulan Juli Tahun 2023 ini Kamu akan selalu bisa bertemu Dengan rezeki yang baik Selalu bertemu dengan Rezeki yang positif Yang hadir Yang timbul Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga harus selalu bisa bersyukur Dengan hal yang positif Selalu bersyukur Dengan hal yang baik Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Sehingga ya apapun yang kamu rasakan Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Secara keuangan Kamu sangat berkecukupan Dan bahkan Selalu mendapatkan Limpahan-limpahan rezeki yang bagus Selalu mendapatkan Limpahan-limpahan rezeki yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces pun Kamu juga harus bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan yang nyata Dengan kebaikan-kebaikan yang Luar biasa Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Tetapi ya tetap saja Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Tetap hati-hati Tetap waspada Dengan beberapa potensi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Karena apa? Ketika terjadi Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Maka ya otomatis Ini juga akan merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya harus terus dijaga Posisi pengeluaran-pengeluaran Yang ada Jangan sampai terlalu Berlebihan Dan kemudian Di dalam posisi yang lainnya Secara hubungan asmara Di bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Ya Karena apa? Di bulan Juli Tahun 2023 ini Memang kamu bisa untuk Memiliki kemampuan yang bagus Untuk mengatasi masalah Dan menciptakan kebahagiaan Di dalam hubungan asmara kamu Bagi yang sudah berumah tangga Saya rasa di bulan Juli Tahun 2023 Tidak terlalu ada masalah Yang terjadi Tidak terlalu ada Perkara-perkara Yang harus dikhawatirkan Ataupun Dicemaskan Secara berlebihan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Karena ya terlepas Dari apapun yang terjadi Terlepas dari apapun Yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Secara hubungan asmara Kamu juga dalam keadaan yang baik Kamu juga dalam keadaan yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Bagi yang belum menikah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Karena apa Bagi yang belum menikah Tentunya Kamu juga harus melihat ke depan Tujuan dalam hubungan asmara kamu ini apa Kepastiannya bagaimana Nah ketika ini bisa kamu dapatkan Tentu saja Ini akan menghadirkan Situasi yang baik Akan menghadirkan Situasi yang positif Yang timbul Dan juga bisa terjadi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga harus selalu bisa bersyukur Dengan hal yang baik Bersyukur Dengan hal yang lancar Yang ada di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya dari pohon inilah Kabar baik yang akan bisa dirasakan Oleh Zodiac Pisces Di bulan Juli Tahun 2023 Ini Resonet tidak Resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman Pisces Dan ada hal baik Jadikan motivasi Jadikan referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangas Tuti Jaya Dining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh